Syaih Khonakolil sudah melakukan inisiasi tersebut. Ini berdasarkan bukti otentik yang kami temukan terkait dengan manuskrip Hubul Auton Min Al-Iman itu tertahun 1891 Masehi. Dan itu kan jauh dalam konteks 1908 ketika lahirnya pergerakan nasional di Indonesia. Sebelum itu, sebelum lahirnya era Sumpah Komuda, kita secara intensif, artinya ulama dan santri itu secara intensif itu berkumpul di Kabupaten Bangkalang dan di Surabaya pada tahun 1920 sampai 1926 mereka berbicara tentang bagaimana membangun bangsa ini menyelesaikan persoalan-persoalan umat. Dalam konteks ini kami menilai komunitas berbayang dalam konteks penguatan nasionalisme dalam perspektif Benedict Anderson, ulama dan santri yang di inisiasi oleh Syaih Khonakolil melakukannya lebih dahulu sebelum era Sumpah Komuda 1928. Ada banyak hal yang pantas menjadikan Syaih Khonakolil untuk menjadi pahlawan nasional. Kalau kita tahu tadi introducingnya dan lain-lain bahwa Syaih Khonakolil itu adalah tokoh besar pendidikan Islam di Indonesia. Bahkan di dunia pada zamannya. Kalau kita tahu dalam pendidikan nasional kita kenal dengan Ki Hajar Dewantara yang sangat luar biasa dalam konteks pendidikan umum melakukan empowering untuk menggerakkan masyarakat Indonesia dengan kualitas yang lebih bagus dalam pendidikan Islam ada Syaih Khonakolil. Jadi tidak heran ketika Syaih Khonakolil itu diakui eksistensinya sebagai maha guru di Nusantara pada saat itu. Episentrum keilmuan terutama pendidikan Islam itu bermuara kepada Syaih Khonakolil. Sehingga tidak heran hampir sebagian besar pesantren besar di Jawa dan Madura bersanat, berginekologi, keilmuan baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan Syaih Khonakolil dan bangkalan pada zamannya. Karena itu, siapa tokoh pendidikan Islam di Indonesia? Nomor utama atau nomor satu itu adalah Syaih Khonakolil. Kalau sekarang, kebetulan sekarang kita memasuki bulan Oktober kita memperingati Hari Santri Nasional. Siapa Bapak Santrinya di nomor pertama atau gerda terdepan yang paling layak untuk disebut Bapak Santri adalah Syaih Khonakolil. Jadi, Syaih Khonakolil itu banyak hal. Setidaknya ada 12 alasan sehingga beliau itu layak menjadikan beliau sebagai pahlawan nasional. Kami sudah memasukkannya itu dalam kajian akademik kami, dalam kajian riwayat hidup dan perjuangan kami yang diusulkan dengan bukti-bukti otentik tentunya kepada Kementerian Sosial, Dewan Gelar, dan tentunya kepada Presiden. Terima kasih. Tisu kebangkitan perkayu ini dihentikan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.